Intro Misteri eksekusi Letkoll Untung, di mana tempat eksekusinya dan kuburannya? Letkoll Untung Syamsuri menjadi sebuah nama yang jika disebut dan dibincangkan, bakal mengarah pada kelamnya sejarah bangsa pada tahun 1965. Kala peristiwa gerakan tanggal 30 September menjadi noktah merah yang terkenang sampai sekarang. Komandan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa itu menjadi dalang penculikan dan eksekusi terhadap Dewan Jenderal, yang terdiri dari enam Jenderal dan seorang perwira, antara lain Jenderal Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen M. Teharyono, Majen S. Parman, Brikjen D.I. Panjaitan, Brikjen Sutoyo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Lantas apa peran dari Letkoll Untung dalam peristiwa tersebut? Pada tanggal 30 September tahun 1965, Untung yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun memimpin pasukan gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30S yang menculik enam Jenderal dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat. Panglima TNI kemudian mulai melacak Untung, anggota pasukan, juga pihak-pihak lain yang mungkin berafiliasi dengan PKI. Sesaat setelah kejadian berdarah itu, Untung melarikan diri dan berpindah-pindah lokasi agar tidak ketahuan militer. Dari ibu kota, ia berupaya melarikan diri ke Solo yang menjadi basis PKI. Menumpang sebuah bis mujur, dirinya menyamar sebagai orang biasa. Ketika sampai di Tegal, ternyata ada anggota tentara yang melakukan sweeping saat itu. Panik karena penyamarannya bakal ketahuan, Untung akhirnya lompat dari jendela. Tak seberuntung namanya, ia justru menabrak tiang listrik saat berusaha kabur. Karena mencurigakan, terdengar pula teriakan copet yang kemudian membuat dirinya berlari semakin kencang menuju ke lurahan Kraton, Tegal Barat. Pelarian ini tak berlangsung lama, dirinya ditangkap dan diamuk masa. Ia kemudian dibawa ke markas polisi militer Tegal. Di tempat itu, ia diinterogasi dan diketahui bahwa dirinya adalah letkol Untung yang sangat dicari karena G30S. Dirinya kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dalam persidangan mahkamah militer. Di hadapan persidangan, ia terbukti terlibat dalam kasus G30S yang menculik dan membunuh para jenderal. Pada tanggal 4 Desember tahun 1965, Untung yang menunggu proses peradilan, dipecat secara tidak hormat dari jabatannya. Untung bersama Dr. Subandrio menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Militer Poncol, Kota Cimahi. Hal itu tercantum dalam sejarah singkat lemas mil poncol. Saat dipenjara sebelum dieksekusi, Untung sempat menceritakan sesuatu pada Subandrio. Subandrio sendiri merupakan mantan Waperdam pada era Soekarno yang dipenjara bersama Untung di Cimahi, Bandung. Pak Ban, selamat tinggal, jangan sedih. Empat hari lagi kita berjumpa kembali di sana, kata Untung, seperti disampaikan Subandrio. Untung menyampaikan salam perpisahan dan menyiratkan harapan akan bertemu kembali dengan Subandrio, yang juga menurut kabar ia akan dieksekusi empat hari lagi. Subandrio saat itu tahu bahwa Untung dalam kondisi panik luar biasa. Menurut Untung, dia tidak akan menyangka bahwa dirinya dihianati oleh Soeharto. Mas Harto tidak mungkin menghianati saya, saya adalah sahabatnya. Mas Harto tahu tentang G30S, bahkan dia memberi bantuan pasukan, terang Untung pada Subandrio di hari-hari menjelang kematiannya. Hingga menjelang eksekusi, Letkol Untung masih percaya jika nyawanya bisa selamat. Hal ini karena ia merasa kedekatan dengan Soeharto, mampu membatalkan putusan hukuman mati yang diterimanya. Namun sayang, ternyata Soeharto tidak kunjung menyelamatkannya. Saat berada dalam tiang panjang eksekusi dan diburu peluru eksekutor, dia meneriakan sesuatu. Hidup Bung Karno, teriak Untung, disambut letupan peluru yang menghujam tubuhnya. Mahkamah Militer Luar Biasa, Mah Milep, menjatuhkan hukuman eksekusi mati padanya di tanggal 6 Maret tahun 1966. Namun demikian, tidak ada yang tahu persis kapan, di mana, dan bagaimana Untung dihukum mati. Bahkan hingga saat ini, tidak ada yang tahu di mana makam Letkol Untung berada. Namun tersiar kabar dan informasi dari sejumlah pihak yang mengaku pernah mendengar, jika Untung dieksekusi di sebuah tempat di wilayah Barukai, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di dekat lokasi SPN Polda Jabar, meskipun tak ada yang tahu persis di mana titik eksekusinya. Hanya saja lokasi eksekusi Untung di Cisarua, sedikit dikuatkan dengan keterangan dari pegiat sejarah Cimahi Heritage, Mahmud Mubarok, berdasarkan cerita dari orang-orang tua terdahulu. Cerita orang tua dulu gitu ya, jadi di daerah Cisarua itu ada tempat untuk eksekusi. Ada yang kemudian cerita, katanya termasuk Letkol Untung yang dieksekusi di Cisarua itu, itu cerita yang terdengar seperti itu, ungkap Mahmud kepada detik jabar. Kendati demikian, ia juga tak bisa memastikan hal tersebut, lantaran perlu dilakukan riset mendalam dengan saprek literatur, agar bisa diketahui di mana sebenarnya Letkol Untung dieksekusi, termasuk lokasi makamnya. Tapi ya memang tidak pernah diketahui tempat pasti eksekusinya itu ada di mana, sampai sekarang juga orang nggak tahu kuburan Untung itu ada di mana. Apakah betul di daerah Cisarua yang dulu memang bagian dari Lembang, atau misalkan itu di Lembang mungkin juga. Jadi kisah sebenarnya seperti apa tidak ada yang tahu, ucap Mahmud. Hanya yang pasti adalah, Letkol Untung memang pernah mendekam di lemas mil poncol sebelum dijatuhi hukuman mati. Nah, waktu sidang mahkamah militer luar biasa yang di Jakarta itu, dia Untung pulang pergi ke Cimahi. Jadi waktu mau sidang dibawa ke Jakarta, selesai sidang dititipkan dulu di penjara polisi militer Guntur Jakarta, kemudian selesai fonis dibawa lagi ke Cimahi, poncol, ungkap Mahmud. Mahmud berasumsi, masih banyak misteri yang belum terkuak dibalik peristiwa kelam G30S. Meskipun jadi luka yang barangkali sulit sembuh, namun fakta-fakta tetap harus terbuka sebagai pembelajaran di masa depan. Pun demikian, dengan misteri yang belum terkuak dibalik kematian Letkol Untung. Menurut Mahmud, orang-orang yang mengetahui fakta dibalik misteri yang menyelimuti sosok Letkol Untung, hendaknya bisa berbagi cerita, agar tidak berupa dugaan-dugaan tanpa dasar. Harusnya sih memang berani bicara juga, walau mungkin misal dia takut, kan namanya bisa diinisialkan. Harusnya diungkapkan saja, toh itu juga kan sudah lampau, ucap Mahmud. Ia mengambil contoh sosok Kartosuwirjo yang memproklamirkan negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Pemberontakan yang dilakukan Kartosuwirjo dan gerilya negara Islam Indonesia melawan pemerintah berlangsung lama, sampai akhirnya ia tertangkap dan dieksekusi. Kala itu orang tak tahu juga di mana Kartosuwirjo dieksekusi. Ada yang bilang di Pulau Pramuka lalu di Pulau Seribu. Tapi kemudian itu akhirnya terungkap, karena ada foto-foto waktu dia dieksekusi di sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Nah, saya kira untuk sebuah kebenaran sejarah, jelas harus diungkap supaya kita juga tahu, oh matinya di sana dan memang ada eksekusi, ucap Mahmud. Terima kasih telah menonton!